Sementara itu, Sat Reskrim Polres Buleleng telah menerima hasil tes DNA dari Orok yang ditemukan di kawasan desa pemutaran Gerogak beberapa waktu lalu. Orok tersebut murni, milik darah daging tersangka KFS, salah satu remaja di kawasan tersebut. Bahkan, kini polisi juga mencari ayah biologis dari bayi tersebut. Kasus Orok di desa pemutaran kecamatan Gerogak masih terus berlanjut. Terbaru Sat Reskrim Polres Buleleng telah menerima hasil tes DNA dari Orok tersebut. Kapsub Bit Kimia dan Biologi, Bit Lab 4, Polda Bali, AKBP, Ngurah Wijaya Putra menjelaskan pihak yang sudah all out mendukung pengungkapan kesus ini. Dari permintaan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap Orok yang sudah berbentuk tulang. Alhasil profil DNA-nya benar bahwa ibu biologis dari Orok tersebut adalah tersangka KFS. Mirisnya lagi, tersangka KFS mengaku berhubungan badan dengan pria lebih dari satu orang. Sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menemukan ayah dari Orok tersebut. Rencananya Sat Reskrim Buleleng akan memanggil beberapa orang yang dicurigai sempat melakukan hubungan badan dengan tersangka untuk diambil sampel DNA-nya. Jadi kami all out dan sudah mendapatkan hasil bahwasannya untuk tulang Orok itu bisa kita buktikan bahwa ibu biologis dari Orok itu adalah yang inisial F ini. Sedangkan untuk kelanjutannya perlu kami lakukan juga pemeriksaan tindak lanjut pemeriksaan DNA lagi terhadap siapa ayah biologisnya. Rencanakan ada beberapa orang yang kita cerigai dan berdasarkan keterangan tersangka, nanti selanjutnya kita ambil sampel DNA-nya. Sehingga kita bisa jelas nanti siapa ayah biologi dari perban tersebut. Ada beberapa orang? Indikasinya lebih dari satu. Biar menarik. Sebelumnya Orok berjenis kelamin, laki-laki ditemukan warga di jalan setapak di kawasan desa pemuteran dengan kondisi kaki sudah dimakan biawak. Orok ini dibuang oleh KFS yang merupakan remaja baru lulus SMK, lantaran takut diketahui hamil di luar nikah oleh orang tuanya.